Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dengan mas vlogger, pada video kali ini Saya akan berusaha menjawab pertanyaan Yang masuk ke channel saya yaitu channel mas vlogger Pertanyaannya itu adalah File info apakah wajib mas Dia bertanya karena dia menonton video saya yang ini Ini adalah File infonya, jadi kalau kita File infonya di adopt illustrator itu Jadi kita tinggal isinya Ininya aja Sebelumnya jika teman-teman masih baru Dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya Yaitu channel mas vlogger, silahkan Subscribe dulu dan aktifkan loncengnya Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada Video terbaru dari mas vlogger Nah pada video kali ini saya akan Berusaha menjawab pertanyaan yang masuk ke channel Saya yaitu channel mas vlogger Pertanyaan tersebut adalah File info apakah wajib mas Nah yang dimasuk file info ini adalah Menu yang ada di adopt illustrator Saya coba cek masuk ke video ini Nah kalau kita ke shutterstock Itu kan ada yang namanya Kita memasukkan keyword Nah ini adalah keyword Kalau kita login ke Kita menggunakan software adopt illustrator Itu ada namanya file info disini teman-teman Jadi pada video ini Kalau teman-teman cek Itu kan dia akan ada keywordnya Nah dengan mengedit file infonya Teman-teman tidak perlu lagi Memasukkan keyword yang ada di shutterstock Jadi lumayan cepat Dan makanya pada saat saya sebelum mengupload Suatu faktor atau video Itu saya masukkan dulu yang namanya keywordnya Yaitu file infonya teman-teman Sebenarnya ini tidak wajib ya Kita bisa melakukannya secara manual di shutterstock Tapi kalau misalnya teman-teman punya banyak Faktor yang di upload ke shutterstock Itu teman-teman bakal lakukan kerepotan Membuat keywordnya Makanya dengan adanya Saya sudah memasukkan file infonya dulu Ketika seakan saya upload di shutterstock Itu keywordnya sudah ada langsung teman-teman Karena saya sudah memasukkannya lebih dahulu di file info Jadi tidak kerja Tidak lebih berat lagi Karena saya merasakan Ketika saya memiliki banyak icon Atau punya faktor Yang saya upload ke situs shutterstock tersebut Termasuk proses yang repetisi Atau yang mengulang terus-menerus Yaitu memasukkan keyword ini teman-teman Nah memasukkan keyword ini memang Kita tidak bisa sembarang Karena kita harus menempatkan kata kunci yang pas Misalnya untuk ya desain kita Yang kita buat teman-teman Nah makanya Dengan memasukkan keywordnya lebih dahulu Maksudnya kita embed Atau kita sisipkan keywordnya ke faktornya Jadi ketika kita mengupload Kita tidak harus memasukkan keywordnya lagi teman-teman Jadi itu bisa menghemat waktu Itulah alasannya Kenapa saya dalam video ini Nah pada video yang ini Nanti saya akan cantumkan di link deskripsi Itu saya memasukkan keywordnya dulu Nanti ketika saya punya banyak icon Itu tinggal upload Jadi tidak perlu lagi masukkan keyword Enaknya seperti itu Kalau kita sudah memasukkan Sisipkan keywordnya dulu Jadi tidak report lagi Nanti pas upload Harus masukkan keyword Karena kita sudah ada file infonya Atau kita sudah edit Disisipkan pada faktornya Jadi kita tidak lagi memasukkan keywordnya itu disini Jadi dia langsung Tugas kita tidak masukkan keyword lagi Tapi tugas kita hanya mengupload saja Nah seperti itu kira-kira Kalau cuma 2 atau 10 atau 20 vektor Itu tidak masalah ya Kalau kita tidak masukkan file info Tapi kalau sudah ratusan Itu sangat kerepotan Kemudian ada satu lagi Yang tool yang membantu Teman-teman Biar mudah Masukkan keywordnya ini Yaitu adalah yang namanya Xpeak Teman-teman nanti bisa cari di google Atau teman-teman bisa cari tutorial saya Di Di ini Di youtube saya ini Nah yang ini Video saya yang ini Jadi tutorial cara submit Foto di Sotterstock Adoptstock Bigstock Via Xpeak Jadi teman-teman bisa cek nanti Video saya yang ini Tentang Xpeak Jadi nanti bisa digoglinikan saja Atau nanti saya cantumkan di link deskripsi Enaknya kalau kita menggunakan software ini Software Xpeak ini Jadi kita Cukup mengupload Dengan software ini Kita cukup memasukkan File yang ingin di upload Lalu kita tinggal cantumkan keywordnya Teman-teman Ini bisa digunakan untuk Kita submit secara langsung Di Sotterstock Kemudian di Adoptstock Bigstock Maupun yang lainnya Kerjanya itu tinggal Masukkan file infonya Secara otomatis saja teman-teman Disini tinggal copy paste aja Jadi ketika di upload Dia sudah Otomatis ada ininya Ada keywordnya Enaknya Xpeak itu Terus yang kedua Dia bisa sekaligus upload Ke banyak Mikrostock Terakhir itu saya menggunakan ini Sekitar 2 tahun yang lalu Untuk Xpeak ini Jadi kita harus juga tahu Bagaimana cara Menyetting Password teman-teman ID teman-teman Kemudian juga paham Tentang port Portnya berapa Mungkin port 20 Atau port berapa Jadi itu harus di cek Di situs masing-masing Settingannya Jadi kalau di Sotterstock Ya cek di situs Sotterstock itu Settingan untuk Uploadnya Secara Benar Di Adoptstock juga Beda-beda Situs itu beda Settingan protokolnya Tcpipnya itu Jadi saya sarankan Kalau memang Teman-teman Pengen Tidak repot Itu pakai Software yang namanya Xpeak Terakhir saya gunakan Sekitar 2 tahun yang lalu Jadi bisa di cek Caranya pada Ini Pada video saya Yang ini Sudah saya buatkan ini Tulis saja Xpeak Nanti keluar Kemudian Yang harus juga dibutuhkan Kalau teman-teman Pengen bermain Di microstock Dan sekaligus Nga portnya ke banyak Situs Kayak Sotterstock Adoptstock Maupun yang lainnya Itu punya Koneksi internet Yang bagus Dan stabil Karena memang Proses mengupload Icon ini Atau foto Atau Yang lainnya Atau faktor Itu butuh Kecepatan yang stabil Karena kalau misalnya Kecepatan internet Teman-teman itu Biasa Atau standar Dikawatirkan nanti Sepada waktu mengupload Itu gagal Teman-teman Jadi harus diulang Prosesnya Makanya memang Saya biasanya Kalau mengupload Sekaligus Sekali beberapa Banyak situs Itu Saya biasanya Menguploadnya Di malam hari Atau di subuh Hari Karena saat itu Kita kan Banyak tuh Yang masih tertidur Pada janjian tersebut Itu jam istirahat Makanya Kalau saya Menguploadnya itu Tidak pada jam-jam Misalnya Pagi Siang Sore Itu saat-saat Banyak orang Yang lagi banyak Mengakses internet Itulah sebabnya Kenapa saya menguploadnya Pada malam hari Atau pada subuh hari Semakin Kecil ukuran Vektornya Atau semakin Kecil ukuran JPG nya Maka Semakin cepat Foto kita itu Atau desain kita itu Ter-upload ke Banyak situs Tapi Kalau kita Semakin besar Ukuran Vektor kita Ataupun Foto kita Itu akan Semakin lama Ter-upload Foto atau Videonya Terakhir saya pakai Ini belum mendukung Video Di Xpeak Tidak tahu kalau sekarang Saya sudah jarang Maka Xpeak Nanti teman-teman Coba cek aja Di Google Cari aja Ke situsnya Ntar saya coba Carikan Nah ini Masih ada Ternyata Saya sudah lama Enggak Menggunakannya Ini sudah ada Ini download Untuk Windows Untuk Mac OS Ataupun Untuk Linux Jadi teman-teman Bisa cek Mana yang cocok Buat teman-teman Kemudian ternyata Ada pricing juga Di sini Untuk satu Newser aja Atau Menggunakan Pro Dia ada yang berbayar Ada yang gratis Saya teman-teman Ternyata Dia ada bantuan Ini support Dari situsnya Jadi kalau misalnya Kita ada trouble Kita bisa support Dan kita bisa upgrade Kapanpun Indah Kalau misalnya Teman-teman Adalah agensi Enggak satu orang Itu saya sarankan Beli yang ingin Dan teman-teman Punya ada waktu 14 hari Untuk mencobanya Jadi tidak Perlu memakai Credit card Menurut saya Ini saja dulu Yang bisa saya berikan Semoga Tutorial ini Bisa Paling tidak Sedikit Memberi gambaran Kalau teman-teman Itu memang Pengen serius Terjun sebagai Pembuat icon Ataupun Seorang fotografi Yang mendapatkan Penghasilan dari situs Kayak Shutterstock Adopstock Maupun situs Yang lainnya Saya sarankan Untuk mencoba Yang namanya Software yang bernama Xpeak ini Ini memudahkan Kita dalam Mengiput Yang namanya Kata kunci tadi Dan bisa mengupload Kebanyak Sekaligus Situs Microstock Jadi sangat Menghemat Waktu Memang proses Yang paling Melelahkan Itu Dan membosankan Itu adalah Ketika kita Selesai Membuat Icon Lalu mengupload Kalau kita Lakukan manual Itu sangat Lama Ataupun Juga bisa Menggunakan Yang software Adobe Illustrator Tadi Nah ini Menggunakan Fitur File info Tadi Jadi tinggal Dimasukkan Ini adalah File infonya Jadi kalau kita File infonya Di Adobe Illustrator Itu Jadi kita tinggal Isinya Ini aja Nama dokumennya Kemudian Deskripsinya Apa Kemudian Keywordnya Jadi tinggal Kita upload Aja Tapi ini Masih manual Ini Fairxpeak Tadi Lebih gampang Kalau gitu Ini saja yang bisa saya berikan Semoga berguna Buat teman-teman Sampai ketemu Di tutorial berikutnya